Memiliki seorang anak yang cerdas dan pintar adalah kebanggaan tersendiri bagi setiap orang tua. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan upaya dan pengetahuan yang luas. Salah satu cara efektif untuk membantu perkembangan anak adalah melalui dongeng. Dongeng memiliki muatan moral yang positif dan sangat disukai oleh anak-anak. Rutin mendongeng kepada anak sebelum tidur atau saat waktu senggang memiliki manfaat luar biasa. Selain meningkatkan imajinasi dan nalar moral anak, hal ini juga membantu dalam pengembangan sensorik, melatih kemampuan kognitif, empati, serta memperkuat ikatan sosial dan keluarga. Lebih dari itu, mendongeng juga membantu dalam peningkatan kosa kata anak yang pada gilirannya memperbaiki kemampuan komunikasi mereka. Bagi orang tua yang ingin membiasakan anak mendengarkan dongeng, buku Kuskus Totol dan Abu Adi dari Papua, karya Henderita Loisa Ohe adalah pilihan yang tepat. Buku ini tidak hanya menawarkan cerita menarik, tetapi juga dilengkapi dengan gambar-gambar hewan kuskus yang lucu dan imut, menarik minat anak-anak untuk belajar membaca. Selain itu, kelebihan lain dari buku ini adalah tersedianya terjemahan dalam tiga bahasa, bahasa Indonesia, bahasa daerah Papua, dan bahasa Inggris. Hal ini tidak hanya membantu dalam memperkaya perbendaharaan kata anak, tetapi juga mempromosikan penggunaan bahasa daerah tanpa mengabaikan pentingnya bahasa asing. Pesan moral yang disampaikan juga memberikan dampak positif dalam menanamkan empati dan kepedulian anak sejak dini. Buku ini sangat direkomendasikan untuk anak-anak usia 10-12 tahun yang ingin diperkenalkan pada bacaan berkualitas dan pembelajaran moral. Anda bisa mendapatkan buku ini di www.deepabluestore.com atau di seluruh marketplace kami yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapa. Selalu support channel kami dengan cara like dan subscribe. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa share ke orang sekitar Anda. Terima kasih.